Pada saat ini, bahkan jika Zuawan tidak perlu secara sengaja mengendalikan indera keilahiannya, energi wawasan dao di tubuhnya telah secara otomatis ditarik ke dalam tubuhnya. Karena dalam proses penyempurnaan pasta hitam dan penyerapan wawasan dao yang tiada henti, wawasan daonya secara otomatis telah maju ke tingkat kedelapan. Wawasan dao ini adalah sesuatu yang telah ia pahami sendiri. Meskipun ia telah meminjam kekuatan wawasan dao di tempat ini, Zuawan tahu bahwa wawasan dao ini sepenuhnya miliknya sendiri dan bukan sesuatu yang diberikan oleh penguasa tempat ini kepadanya. Karena energi wawasan dao dalam tubuhnya tidak memiliki bahaya tersembunyi dari pasta hitam. Bahkan jika dia menghadapi empat binatang buas yang sangat besar, mustahil bagi Zuawan untuk ditahan dan dikalahkan dalam satu gerakan seperti pria berpakaian hitam itu. Dao yang dapat menjadi dao bukanlah dao biasa, nama yang dapat disebutkan bukanlah nama biasa. Yang tak bernama merupakan permulaan langit dan bumi, yang bernama merupakan induk segala sesuatu. Karena itu, tidak ada sesuatu pun yang ingin mengamati kedalamannya, ada sesuatu yang ingin mengamati misterinya. Keduanya berasal dari asal yang sama tetapi memiliki nama yang berbeda, dan keduanya disebut kedalaman dalam kedalaman. Suara halus itu bergema sekali lagi, dan para kultifator yang duduk bersila di sekitarnya melompat berturut-turut seperti mayat berjalan sebelum bertarung satu sama lain sekali lagi dan menyerap wawasan dao satu sama lain. Zuawan berjalan di tengah pembantaian ini bagaikan seorang pengembara sendirian, tidak seorang pun menyadari keberadaannya, juga tidak merasakan suara langkah kakinya. Zuawan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sejumlah tokoh yang sedang bertarung, dan tatapannya mengandung sedikit rasa kasihan. Ia tahu bahwa orang-orang ini telah sepenuhnya menjadi ternak di dunia berwarna umu ini, dan mereka harus menyediakan makanan bagi wawasan dao keempat binatang raksasa itu untuk selamanya. Lagipula, Zuawan tidak akan ikut serta dalam pembantaian yang tidak berarti ini seperti yang mereka lakukan. Dia harus menemukan jalan keluar di sini, dan begitu dia menemukan jalan keluar, dia akan dapat meninggalkan tempat ini. Zuawan yakin bahwa sejak tempat ini tercipta, maka pasti ada jalan keluar. Tentu saja, berdasarkan penampilan pria berpakaian hitam itu, tampaknya dia akan dapat meninggalkan dunia kecil ini setelah mengalahkan empat binatang besar. Tetapi Zuawan tidak percaya pada kemungkinan ini. Bisakah ternak mengalahkan pemilik peternakan? Barangkali itu mungkin, tetapi Zuawan tahu bahwa kemungkinan ini sangat kecil. Zuawan tidak akan pernah menggunakan metode berisiko seperti itu jika dia tidak sepenuhnya yakin. Terlebih lagi, setelah periode pengamatan ini, Zuawan telah menemukan identitas dari beberapa ratus orang ini. Orang-orang ini semuanya adalah para jenius dari klansu di generasi sebelumnya, dan mereka semua adalah para jenius yang telah memahami wawasan dao tingkat ke-8. Jika Zuawan menebak dengan benar, pria berpakaian hitam yang selalu menang kemungkinan besar adalah leluhur keluarga Su, pria yang memperoleh batu giyok ungu dan memimpin keluarga Su untuk bangkit. Namun, sangat disayangkan bahwa para leluhur dari klansu generasi berikutnya semuanya telah menjadi seperti ini, menjadi penghasil dao inten bagi empat binatang buas besar di dalam pintu keagungan. Dengan kata lain, mereka adalah apa yang disebut ternak yang dapat disembeli oleh siapapun. Sekarang, Zuawan curiga bahwa pintu kedalaman itu ada hubungannya dengan Yang Maha Murni. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa dia salah. Dia mengira akan ada susunan teleportasi atau tempat untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dia tidak menyangka itu adalah penjara. Akan tetapi, Zuawan mempunyai firasat bahwa selama dia meninggalkan tempat ini, jalan keluar yang sebenarnya bukanlah domen surgawi 6 keinginan. Ketika ia tiba di tepi penjara berwarna ungu, Zuawan memperhatikan bahwa tepi ini dikelilingi oleh pagar berwarna ungu. Sedangkan di luar pagar berwarna ungu, Zuawan memperhatikan bahwa itu adalah hamparan kabut ungu, dan ia sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas apa sebenarnya yang ada di ujung kabut ungu itu. Bahkan jika indera ketuhanan Zuawan diulurkan, ia menyadari bahwa itu benar-benar kabur. Dengan kata lain, bahkan indera ketuhanannya sama sekali tidak dapat mendeteksi apapun dalam kabut ungu ini. Alis Zuawan berkerut. Ia menyadari bahwa dunia kabut ungu ini sungguh aneh, dan ia terus merasa bahwa ujung kabut ungu itu pasti ada hubungannya dengan pintu keluar. Lagipula, jika dia ingin pergi, maka dia harus menerobos pagar besi di sini. Namun selama kurun waktu ini, Zuawan terus-menerus menyelidiki, dan ia menyadari bahwa pagar besi ini sama sekali tidak mungkin untuk ditembus. Kecuali jika itu adalah kekuatan wawasan dao tingkat sembilan, jika tidak, menerobos pagar besi itu sama sekali hanya sebuah hayalan. Mengaum. Raungan buas meledak dari udara tipis, dan keempat binatang raksasa itu muncul sekali lagi. Namun, pria berpakaian hitam itu masih menakjubkan dan tak kenal takut. Dia sekali lagi memperoleh kemenangan terakhir dan menghadapi keempat binatang raksasa itu sekali lagi. Zuawan berbalik dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian hitam yang ulet itu. Tatapannya menunjukkan bahwa dia tersentuh. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Zuawan menyadari bahwa semua orang lainnya telah jatuh ke dalam pembantaian ini, dan hanya kesadaran pria berpakaian hitam itu yang masih melayang antara pikiran jernih dan kebingungan. Justru karena itulah pria berpakaian hitam mampu memperoleh kemenangan terakhir setiap waktu. Mengaum. Keempat binatang raksasa itu meraung keras, cakar-cakar binatang raksasa mereka turun dari langit dan menghantam ke arah pria berpakaian hitam itu. Lelaki berpakaian hitam itu melolong panjang ke arah langit, dan warna ungu yang menyelimuti sekujur tubuhnya tiba-tiba mendidih dan benar-benar berubah menjadi kabut ungu yang membentang sejauh mata memandang. Kemudian, di dalam kabut ungu ini, hujan ungu turun dengan deras. Pria berpakaian hitam itu mengepalkan tinjunya di udara, dan pedang ungu dengan cahaya ungu yang berputar-putar mengembun di masing-masing tangannya. Dia telah menyentuh ambang wawasan dao tingkat sembilan. Tatapan mata Zuawan menampakkan keheranan saat ia menatap lelaki berpakaian hitam yang bermandikan diok ungu. Keempat binatang raksasa itu menunjukkan ekspresi yang lebih marah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa manusia ini, yang merupakan makanan mereka, benar-benar dapat memahami jejak wawasan dao tingkat sembilan. Dia jelas-jelas hanya makanan, namun dia berani menyerang tuannya dan hal ini menyebabkan keempat binatang raksasa itu menjadi sangat marah. Keempat binatang raksasa itu bermaksud memberi pelajaran kepada manusia keras kepala ini. Wah! Cakar raksasa dari keempat binatang buas itu melesat ke arah pria berpakaian hitam, dan cakar besar itu mengandung wawasan dao yang mengerikan. Sesuai dugaan, keempat binatang raksasa ini telah menguasai kekuatan wawasan dao tingkat sembilan. Merasakan cakar binatang raksasa itu, tatapan Zuawan berkedip sedikit, dan dia mendesah pelan dalam hatinya. Namun, yang membuat Zuawan bingung adalah bahwa kekuatan cakar yang dilepaskan oleh keempat binatang raksasa ini tidak sekuat yang dibayangkannya. Tampaknya lebih kuat dari jejak wawasan dao tingkat sembilan yang telah dipahaminya di masa lalu, tetapi tidak jauh lebih kuat. Perasaan ini sangat aneh. Zuawan jelas melihat bahwa keempat binatang raksasa ini telah menguasai wawasan dao tingkat sembilan, tetapi di matanya, dia malah merasa bahwa kekuatan wawasan dao tingkat sembilan dari binatang raksasa ini tidak terlalu kuat. Dalam indranya, dia merasa bahwa wawasan dao tingkat sembilan dari binatang raksasa itu sepertinya kekurangan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa sebenarnya kekurangan itu. Cakar ini langsung merobek kabut ungu dan melesat ke arah pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu meraung ke langit, dan pedang ungu di tangannya tiba-tiba menebas. Di sisi lain, dia seperti hantu saat dia menghilang di tempat. Dia tidak hanya menghindari cakar binatang buas raksasa itu, tetapi kipedang ungu yang mengerikan dari kedua pedangnya langsung meledakan luka besar pada cakar binatang buas raksasa itu. Keempat binatang raksasa itu sangat marah, dan mereka melontarkan cakar mereka satu demi satu. Namun, setelah pria berpakaian hitam itu mencapai ambang wawasan dao tingkat sembilan, pikirannya jauh lebih jernih dari sebelumnya. Sambil menghindari serangan binatang raksasa itu, dia terus-menerus menghantam tubuh binatang raksasa itu dengan pedangnya. 2472 Mengaum Keempat binatang raksasa itu meraung dan terbagi menjadi empat bagian, berubah menjadi naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Namun seluruh tubuh mereka terbentuk dari cahaya ungu. Keempat binatang suci itu terbagi keempat arah dan menyerang ke arah pria berpakaian hitam itu secara serempak. Lelaki berpakaian hitam itu tentu saja tidak pernah membayangkan kalau keempat binatang raksasa itu akan terbagi menjadi empat bagian, dan ia hanya mampu menangkis serangan dari tiga arah, sedangkan yang ada di punggungnya langsung terhantam keras oleh ekor ular piton milik si kura-kura hitam, menyebabkan ia mengeluarkan erangan teredam sebelum langsung terbanting ke tanah. Terlebih lagi, kerja sama keempat binatang suci itu sangat diam-diam. Pada saat pria berpakaian hitam itu jatuh, mereka sekali lagi berubah menjadi empat cahaya ungu, dan serangan mengerikan turun ke pria berpakaian hitam itu berturut-turut. Kemudian, pria berpakaian hitam itu praktis menderita pukulan pasif. Serangan dari empat binatang suci itu terlalu mengerikan, dan jika bukan karena pria berpakaian hitam itu memahami jejak wawasan dao tingkat sembilan, dia mungkin akan terbunuh saat ini. Tetapi pada saat itu pun, lelaki berpakaian hitam itu masih diambang kehancuran, dan ia tampak seperti akan jatuh setiap saat. Zuawan meliriknya sebelum duduk bersila di tanah dalam diam, karena dia tahu bahwa pria berpakaian hitam itu pasti akan mati dalam sepuluh gerakan lagi. Benar saja, teriakan melengking terdengar saat pria berpakaian hitam itu dicabik-cabik oleh empat binatang suci. Selanjutnya, pria berpakaian hitam itu bangkit kembali di sudut dunia berwarna ungu, tetapi energi wawasan dao tingkat sembilan di tubuhnya telah sepenuhnya dilucuti. Zuawan menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa sekarang setelah pria berpakaian hitam itu terbunuh, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini di masa depan. Pria berpakaian hitam itu juga memikirkan hal ini, dan tatapannya menunjukkan rasa kehilangan dan putus asa. Namun dalam waktu singkat, tatapannya sekali lagi memancarkan harapan dan tekad yang teguh, dan dia sekali lagi duduk bersila di tanah dan menunggu pembantaian berikutnya. Semua ini diperhatikan oleh Zuawan, dan Zuawan sedikit mengagumi pria berpakaian hitam ini di dalam hatinya. Jika pria berpakaian hitam ini benar-benar leluhur pertama ke lansu, maka orang ini telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, orang ini masih belum hancur oleh periode kesepian yang panjang seperti ini, dan dia malah masih dipenuhi dengan harapan dan tekad yang teguh. Tekad orang ini adalah sesuatu yang bahkan Zuawan merasa sedikit lebih rendah darinya. Tetapi berkat orang inilah Zuawan mengetahui tentang kekuatan sesungguhnya dari empat binatang dewa, dan dia tahu bahwa selama dia mampu memahami dengan lancar sedikit wawasan dao tingkat sembilan, maka dia akan mampu memperoleh kemenangan. Mengenai mengapa pria berpakaian hitam itu gagal, Zuawan menduga bahwa itu ada hubungannya dengan pasta hitam itu. Kemungkinan besar pasta hitam itu telah menyebabkan gangguan serius pada lautan kesadaran pria berpakaian hitam itu selama pertempuran, itulah sebabnya dia gagal. Dengan penglihatan Zuawan, dia benar-benar merasa bahwa pria berpakaian hitam itu akan menang. Bahkan jika dia tidak bisa menang, mustahil baginya untuk dikalahkan dengan mudah oleh keempat binatang suci itu. Suara halus itu terdengar lagi. Zuawan tersenyum dan perlahan berdiri. Kali ini, dia siap untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Wawasan daunnya telah mencapai tingkat ke-8, dan jumlah galaksi jiwa ilahi di laut kesadarannya telah mencapai jumlah yang mengerikan, lebih dari 100 juta. Dengan kekuatan indera spiritualnya saat ini, pasta hitam itu akan dihancurkan oleh indera spiritualnya dalam sekejap dan tidak akan memengaruhinya sama sekali. Alasan Zuawan ikut serta dalam pertempuran kali ini tentu saja demi mencapai wawasan daun tingkat 9. Lagi pula, lelaki berpakaian hitam itu telah menyerbu ke dalam jejak wawasan daun tingkat 9 dari ketiadaan, sedangkan Zuawan telah mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami wawasan daun tingkat 8, dan titik awalnya jauh lebih tinggi daripada semua orang di sini. Jadi dia yakin jika dia memperoleh kemenangan akhir, maka wawasan daunnya akan berubah ke tingkat ke-9 yang mengerikan. Membunuh Banyak sosok melompat ke udara dengan niat membunuh yang melesat ke langit. Senyum di sudut mulut Zuawan makin lama makin lebar saat dia melangkah maju perlahan, dan langkah kakinya makin cepat seiring dengan meningkatnya niat bertempur dalam tatapannya. Zuawan melolong panjang sambil melompat ke udara, kemudian tangannya mengepal di udara untuk menyatukan dua pedang berwarna ungu. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan semua kultifator yang menghalangi jalannya dibasmi sepenuhnya olehnya. Saat dia merasakan energi wawasan daun yang naik cepat dalam tubuhnya, Zuawan merasa sangat riang dalam hatinya, dan indera spiritualnya pun naik bersamanya. Para pembudidaya di sekitarnya pada dasarnya tidak mampu menahan satu serangan pedang pun dari Zuawan. Pria berpakaian hitam itu pun menyadari betapa mengerikannya Zuawan, dan alisnya pun berkerut, namun dia tidak mencari kematian dengan melawan Zuawan terlebih dahulu, dan dia malah berbalik untuk melawan para kultifator lainnya. Dia sangat mengenal energi wawasan daun di tubuh Zuawan, karena aura ini hanya dimiliki oleh wawasan daun tingkat delapan. Bukankah dia sedang mencari kematian dengan melawan orang yang begitu ganas sekarang? Tentu saja, lelaki berpakaian hitam itu sangat bingung karena pemuda berpakaian putih ini jelas merupakan wajah yang tidak dikenalnya. Dia telah bertarung di sini begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda berpakaian putih ini. Terlebih lagi, pertempuran baru saja dimulai, namun pemuda berpakaian putih ini sudah memiliki energi wawasan daun tingkat delapan, dan ini menyebabkan pria berpakaian hitam itu merasa agak tidak seimbang di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ia bertarung lebih gila lagi dan hampir tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Mereka berdua bagaikan ketidakkekalan hitam dan putih yang merenggut nyawa para kultifator di sekitarnya, bahkan mereka dengan rakus melahap energi wawasan daun yang ada di dalam tubuh para kultifator yang terbunuh. Ketika orang terakhir dibunuh oleh Zuawan dengan ayunan pedangnya, Zuawan merasakan wawasan daun dalam tubuhnya telah sepenuhnya meningkat ke puncak wawasan daun tingkat kedelapan. Zuawan berhenti dan menatap pria berpakaian hitam di depannya. Dia tahu bahwa selama dia membunuh pria berpakaian hitam ini, maka dia akan mampu menembus penghalang wawasan daun tingkat kedelapan dan memasuki kedalaman wawasan daun tingkat kesembilan. Pria berpakaian hitam itu memiliki tatapan serius. Dia juga telah mencapai wawasan daun tingkat kedelapan, namun dia belum berada di puncak wawasan daun tingkat kedelapan seperti Zuawan, dan dia baru saja memasuki wawasan daun tingkat kedelapan. Bagaimanapun, titik awal Zuawan terlalu tinggi. Dia telah mencapai wawasan daun tingkat delapan sejak awal, dan kecepatan pembantaiannya jauh lebih cepat daripada pria berpakaian hitam itu. Ayo berjuang! Zuawan memegang pedang ungu dengan kedua tangan sambil menatap acuh-ta'acuh ke arah pria berpakaian hitam di depannya. Pria berpakaian hitam itu tidak menjawab, namun dia menggunakan tindakannya untuk menjawab Zuawan. Wuih! Swosh! Keduanya berubah menjadi dua cahaya ungu, dan kabut ungu pekat berkumpul di langit di atas mereka dan berubah menjadi dunia kabut ungu yang bergelombang. Bang! 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 Seketika, keduanya bertabrakan, dan suara benturan logam yang keras terdengar dari dalam kabut ungu. Dua sosok yang tidak jelas bergerak cepat menembus kabut ungu, dan mereka bertabrakan satu sama lain hingga menghasilkan percikan yang sangat mengerikan. Gemuruh! Tiba-tiba, kabut ungu bergulung-gulung saat sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar, lalu sebilah pedang ungu melesat keluar dari dalam kabut ungu untuk menembus dada orang ini. Setelah itu, sebuah kekuatan dahsyat membawa orang ini jatuh ke tanah dan memakunya dengan kuat ke tanah. Lelaki berpakaian hitam itu mendongak dengan susah payah, dan sudut mulutnya memperlihatkan sedikit senyum ketika dia memandang pemuda berbaju putih berkibar-kibar yang berjalan perlahan dari dalam kabut ungu yang bergulung-gulung. Selama bertahun-tahun, kau adalah orang pertama yang mengalahkanku. Siapa namamu? Pria berpakaian hitam itu batuk darah saat bertanya. Namaku Zwa Wen. Tanya Zwa Wen acuh tak acuh. Kau bukan keturunan klansu. Mata lelaki berpakaian hitam itu membelalak lebar saat dia berbicara dengan tidak percaya. Siapa bilang hanya anggota klansu yang mampu memahami energi wawasan dao? Zwa Wen menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tatapan mata lelaki berpakaian hitam itu membeku, lalu dia batuk setegup darah lagi sambil berkata sambil tersenyum, itu benar. Karena kau mampu mengalahkanku, itu artinya kau bukan orang biasa. Mungkin kau akan mampu mengalahkan guru dao inside, dan pada saat itu, mendapatkan kembali kebebasanmu, kata pria berpakaian hitam itu dengan tatapan mata yang menyala-nyala. Mungkin tidak, tapi pasti. Setelah Zwa Wen selesai berbicara, dia mencabut pedang ungu dari tubuh pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, pria itu mengeluarkan erangan teredam dan menghembuskan nafas terakhirnya, dan energi wawasan dao di tubuhnya diserap sepenuhnya oleh Zwa Wen. Tentu saja, pasta hitam itu sangat menakutkan saat menyerbu lautan kesadaran Zwa Wen. 2473 Pasta berwarna hitam yang mengerikan itu bagaikan awan hitam yang menutupi seluruh lautan kesadaran Zwa Wen. Meskipun jiwanya sangat kuat dan menakutkan, ia agak kesulitan menahan begitu banyak pasta berwarna hitam. Pembunuh jiwa Mata Zwa Wen tiba-tiba terbuka dan dia segera mengeksekusi seni indra ilahi yang hebat, Soul Kill. Di dalam lautan kesadarannya, indra ilahinya yang seperti air pasang berubah menjadi banyak badai mengerikan yang tanpa henti memusnahkan pasta berwarna hitam yang tersebar di seluruh lautan kesadarannya. Setelah melakukannya beberapa kali berturut-turut, pasta berwarna hitam dalam lautan kesadaran Zwa Wen akhirnya hilang sepenuhnya. Setelah itu, Zwa Wen merasakan gelombang kesejukan di seluruh tubuhnya saat energi wawasan dao di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan tak henti-hentinya meningkat dan terakumulasi. Gemuruh Cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya menyambar keluar secara tiba-tiba dari tubuh Zwa Wen, dan cahaya ungu itu perlahan mengembun menjadi materi dan berubah menjadi kabut ungu. Setelah itu, kabut ungu mulai menyemprotkan hujan ungu yang semakin lama semakin pekat dan tampaknya telah menjadi hujan deras. Saat dia mandi dalam hujan ungu yang deras, Zwa Wen tahu bahwa dia akan sekali lagi bersentuhan dengan jejak wawasan dao tingkat 9. Itu masih belum cukup. Tatapan mata Zwa Wen terfokus saat dia tiba-tiba mengayunkan pedang ungu di tangannya. Seketika, kabut ungu di langit bergolak saat hujan ungu yang dahsyat mulai memadat dan benar-benar mengembun menjadi es ungu yang sangat padat. Pada saat ini, lelaki berpakaian hitam yang telah terlahir kembali itu mengangkat kepalanya untuk melihat es ungu ganas yang turun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ternganga. Anak ini telah sepenuhnya melangkah ke ambang wawasan dao tingkat 9. Tatapan mata pria berpakaian hitam itu menampakkan rasa hormat, dan di saat yang sama, terlihat secerca harapan. Ia ingin melihat apakah pemuda berpakaian putih yang telah melangkah ke ambang wawasan dao tingkat 9 ini mampu mengalahkan keempat binatang buas raksasa itu. Keluarlah kau dari sini. Zwa Wen mengangkat kepalanya untuk melihat bola berwarna ungu itu seraya berbicara dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata itu diucapkan, bola berwarna ungu itu bergemuruh hebat, dan kemudian terdengar suara gemuruh saat seekor binatang berwarna ungu raksasa melompat keluar. Namun, binatang besar berwarna ungu itu menunjukkan sedikit keterkejutan saat melihat Zwa Wen. Jelas, bukan pria berpakaian hitam yang menantangnya kali ini, jadi ia sedikit penasaran. Namun, ia segera tenang. Di dalam penghalang berwarna ungu ini, tidak peduli siapa yang menantangnya, orang itu pada akhirnya akan menjadi santapannya, jadi ia tidak terlalu peduli. Mengaum. Raksasa ungu itu meraum dan mengayunkan cakarnya yang besar ke arah Zwa Wen. Kelihatannya sangat biasa saja. Rupanya, raksasa ungu itu tidak terlalu peduli dengan Zwa Wen. Zwa Wen mencibir dalam hatinya. Ketika dia memanggil binatang ungu itu, Zwa Wen sudah menarik kembali es ungu itu. Poci. Zwa Wen melompat dan menghindari cakar binatang ungu raksasa itu. Pedang ungu di tangannya menebas cakar binatang itu tanpa ragu-ragu, langsung memotong cakar binatang besar itu. Aduh-adu-adu. Binatang raksasa ungu itu menjerit mengerikan saat matanya memerah. Ia meraum marah, hasrat membunuhnya mendidih. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, cakarnya akan dipotong oleh seorang seniman bela diri manusia biasa. Ini sungguh memalukan baginya. Ia ingin mencabik-cabik manusia di depannya menjadi berkeping-keping. Namun, saat binatang ungu raksasa itu marah, pemuda berpakaian putih itu sudah melangkah ke udara. Pedang ungu di tangannya menyatu, dan pedang ungu itu langsung membesar hingga ukuran 10 kaki. Dalam sekejap, mereka melewati binatang ungu raksasa itu. Binatang ungu raksasa itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum ia dipotong menjadi dua oleh pedang ungu besar itu. Zuawan mendarat di tanah. Sebelum dia sempat berbalik, rasa bahaya muncul di hatinya. Pedang ungu di tangannya tiba-tiba meledak di belakangnya. Bang! 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 Empat serangan beruntun menghantam pedang ungu Zuawan. Zuawan mengeluarkan erangan teredam dan tak dapat menahan diri untuk mundur. Barulah ia menyadari bahwa binatang ungu raksasa yang telah dibelahnya telah berubah menjadi empat binatang suci. Baru saja, empat binatang suci itulah yang telah menyerangnya empat kali. Zuawan menghela napas lega. Saat dia membunuh binatang ungu raksasa itu, dia sudah waspada terhadap keempat binatang suci itu. Itulah sebabnya dia bisa bereaksi dalam sekejap dan memblokir serangan mengerikan dari keempat binatang suci itu. Momong-momong, Zuawan masih harus berterima kasih kepada pria berpakaian hitam itu. Jika pria berpakaian hitam itu tidak memaksa binatang ungu raksasa itu untuk menunjukkan kartu trufnya, Zuawan tidak akan mampu menghadapi serangan binatang ungu raksasa itu. Ledakan! 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 Saat Zuawan memblokir serangan itu, keempat binatang suci menyebar keempat arah Zuawan seolah-olah mereka telah berteleportasi dan mulai menyerang dengan ganas. Tatapan mata Zuawan berubah dingin. Pedang ungu di tangannya tiba-tiba terayun keluar. Seketika, kabut ungu yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan membentuk empat dinding es ungu di sekelilingnya, menghalangi serangan keempat binatang suci itu. Meskipun dinding es ungu telah hancur total oleh serangan keempat binatang suci, hal itu telah memberi cukup waktu bagi Zuawan. Saat dinding es ungu itu hancur, Zuawan tiba-tiba menyerbu ke arah burung vermilion ungu dan harimau putih ungu. Pedang ungu di tangannya tanpa ampun menusuk ke ruang di antara kedua alis binatang suci itu. Poci! Saat pedang itu menembus ruang antara alis burung vermilion dan harimau putih, serangan naga biru dan kura-kura hitam tanpa ampun membombardir dada Zuawan. Zuawan tahu bahwa jika dia ingin langsung membunuh macan putih dan burung merah, dia harus menahan serangan naga biru dan kura-kura hitam. Poci! Zuawan tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Dia terlempar ke belakang dalam keadaan menyedihkan dan menghantam pagar ungu di tepi penghalang dengan keras. Dan karena itu, Zuawan membunuh burung vermilion dan harimau putih. Naga biru dan kura-kura hitam tidak dapat menahan amarah mereka. Sambil meraung, mereka berubah menjadi dua cahaya ungu dan mengejar Zuawan. Zuawan berdiri dan langsung menebas dengan pedang ungu di tangannya. Seketika, aura ungu yang tak terbatas berubah menjadi lautan yang mengerikan. Lautan ini seluruhnya berwarna ungu. Di dalam lautan ungu ini, waktu dan ruang seakan membeku. Di ujung lautan ungu, matahari ungu perlahan terbit, dan seuntai energi wawasan daul luar angkasa yang dipadukan dengan wawasan daul luar angkasa menyembur keluar dengan dahsyat dari matahari ungu. Energi dahsyat itu seperti banjir yang telah membobol bendungan, dan itu terlalu mengerikan. Saat naga biru dan kura-kura hitam memasuki lautan ungu, tubuh mereka menegang. Akan sulit bagi mereka untuk bergerak sedikitpun di lautan ungu ini. Naga biru dan kura-kura hitam terus berteriak. Di lautan ungu ini, mereka merasakan ancaman kematian dan ketakutan. Gelombang ungu yang mengerikan menghantam dua binatang besar itu, menyebabkan mereka terhuyung-huyung seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Zuawan melihat semua ini dengan tatapan bingung. Sebelumnya, ketika dia melihat macan putih dan naga biru menerkamnya pada saat yang sama, dia secara tidak sadar menggunakan kemampuan ruang dan waktu, matahari di atas laut. Namun saat ia menggunakannya, ia seolah masih dalam kondisi Dao Inten. Ia sebenarnya telah menggabungkan kekuatan Dao Inten ke dalam kemampuan ruang dan waktu secara tidak sengaja. Akan tetapi, betapa terkejutnya Zuowen ketika mengetahui bahwa kekuatan kemampuan ilahi ruang waktu yang menyatu dengan wawasan Dao ternyata meningkat pesat, dan kekuatan tersebut bahkan menyebabkan dirinya, orang yang melakukannya, merasa sangat takut. Saat matahari ungu benar-benar terbit ke titik tertingginya, lautan ungu benar-benar mendidih dan meledak. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Energi yang mengerikan itu tampaknya mampu menghancurkan dunia. Bang! 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 Suara ledakan terus-menerus terdengar dari lautan ungu. Naga biru dan kura-kura hitam yang berada di lautan ungu berteriak sedih dan menghilang sepenuhnya di lautan ungu. Di bawah kemampuan mengerikan ini, retakan dan tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul pada penghalang ungu yang kuat dan mengerikan di sekitar mereka. Pada akhirnya, penghalang itu benar-benar meledak. 2.474 Zuawan, terima kasih. Terima kasih telah membebaskan kami. Saya pikir Anda pasti sangat bingung dengan semua ini. Ambillah ini, semua yang ingin Anda ketahui tentang pintu kedalaman ada di dalamnya. Tiba-tiba, terdengar suara lemah. Tak jauh dari situ, pria berpakaian hitam itu berjuang untuk berdiri dan melemparkan kristal ungu seukuran ibu jari ke Zuawan. Pada saat ini, seluruh tubuh pria berpakaian hitam itu dipenuhi dengan cahaya ungu. Cahaya ungu ini terus-menerus menghancurkan tubuh pria berpakaian hitam itu. Jelas bahwa pria berpakaian hitam itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kamu pasti leluhur Klansu, kan? Zuawan menyingkirkan kristal ungu itu dan bertanya dengan tenang. Pria berpakaian hitam itu menganggup dan berkata, Ya, aku memang leluhur Klansu. Awalnya aku berpikir bahwa aku dapat menghidupkan kembali Klansu, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan melibatkan Klansu yang agung. Aku adalah pendosa abadi Klansu. Kristal ungu ini berisi teknik kultivasi Klansu yang hilang. Aku berharap Zuo Xiaoyou dapat menyelesaikan mempelajarinya dan membantuku menyerahkannya kepada Klansu. Jika Klansu telah musnah, Zuo Xiaoyou dapat mengambilnya sendiri. Setelah selesai berbicara, mata pria berpakaian hitam itu menunjukkan ekspresi lega. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya menghilang menjadi bintik-bintik cahaya ungu. Tunggu sebentar. Ketika Zuawan masih berencana bertanya bagaimana cara meninggalkan tempat ini, pria berpakaian hitam itu telah sepenuhnya menghilang ke dalam ketiadaan. Zuawan sedikit mengernyit. Ia melihat kabut ungu di sekitarnya dan merasa sedikit gelisah. Meskipun dia telah lolos dari sangkar ungu, dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Mari kita lihat apa isi kristal ungu ini dulu. Zuawan menghela napas pelan. Ia berencana untuk membuka kristal ungu itu dan melihatnya. Ia tahu bahwa karena pria berpakaian hitam itu memberikan kristal ungu itu kepadanya, pasti ada sesuatu yang penting di dalamnya. Mengenai teknik kultivasi keluarga Su yang hilang, Zuawan tidak terlalu mempermasalahkannya. Keluarga Su sangat lemah, jadi seberapa kuat teknik kultivasi yang diwariskan dalam keluarga ini. Dia terutama ingin melihat batu giok ungu yang diperoleh leluhur klansu dan asal-muasal pintu kedalaman yang misterius ini. Ketika dia memahami wawasan dao bertahun-tahun yang lalu, dia pernah melihat pintu kedalaman, dan bahkan yang mahamurni pun sangat takut dan bersemangat terhadapnya. Akan tetapi, pintu kedalaman yang muncul saat itu hanyalah pintu ilusi, sedangkan pintu yang dimasuki Zuawan saat ini merupakan pintu kedalaman yang sesungguhnya. Kristal ungu ini adalah alat penyimpanan ilahi, dan ruang di dalamnya bahkan lebih besar dari cincin roh Zuawan. Ruang di dalam kristal ungu memang besar, tetapi hanya ada sedikit benda di dalamnya. Selain beberapa kepingan giok, ada beberapa obat-obatan suci, senjata suci, batu suci, dan sebagainya yang tersebar. Selanjutnya, Zuawan menemukan bahwa ramuan dewa, senjata dewa, dan batu dewa semuanya telah kehilangan keilahiannya, dan kilau di permukaannya telah meredup. Dia tahu bahwa ini karena benda-benda ini sudah berada di sini terlalu lama. Dapat dilihat bahwa pria berjubah hitam itu telah terperangkap di sini entah berapa tahun. Bahkan obat-obatan dan senjata-senjata suci telah sepenuhnya kehilangan sifat sucinya. Zuawan tahu bahwa satu-satunya hal yang berguna dalam kristal ungu adalah beberapa kepingan giok itu. Total ada empat lembar batu giok, dan Zuawan mengeluarkan semuanya dan memeriksanya satu per satu. Dua yang pertama merupakan benda seperti buku harian, dan mencatat segala sesuatu yang dilihat dan didengar oleh pria berjubah hitam tersebut saat dia masih hidup. Zuawan langsung melewati dua lembar giok tersebut dan mulai melihat lembar giok ketiga. Hah, itu sebenarnya adalah kemampuan ilahi, dan itu bahkan merupakan kemampuan ilahi konfirmasi dao. Begitu Zuawan mengambil kepingan giok ketiga, dia benar-benar tercengang. Karena ketika dia baru saja melihat pengenalan kepingan giok ini, dia menemukan bahwa kepingan giok ini sebenarnya merekam kemampuan ilahi konfirmasi dao. Zuawan merasa agak tidak masuk akal. Bagaimana mungkin klansu biasa memiliki kemampuan ilahi konfirmasi dao? Ini bukan teknik kultivasi yang diwariskan klansu, kan? Zuawan menelan ludahnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit gemetar. Akan tetapi, setelah melihatnya sekali, Zuawan sedikit kecewa, karena kemampuan ilahi konfirmasi dao ini tidak lengkap, dan sangat tidak lengkap. Kemampuan ilahi ini disebut teknik pembantaian dao tirani. Menurut pengantarnya, teknik ini dapat membunuh Master Dao Surgawi setelah disempurnakan ke tahap sukses besar. Zuawan tidak tahu seperti apa eksistensi Master Dao Surgawi itu, tetapi dia tahu bahwa Master Dao Surgawi seharusnya berada di alam ahli konfirmasi dao. Dilihat dari pengantar ini, teknik pembantaian dao tirani ini sangat kuat, terutama saat disempurnakan hingga tahap sukses besar. Teknik ini benar-benar dapat membunuh apa yang disebut Master Dao Surgawi. Sayangnya, teknik pembantaian dao tirani ini sangat tidak lengkap. Teknik ini memiliki total tiga gerakan, tetapi hanya ada satu gerakan di dalamnya. Awalnya, Zuawan mengira bahwa teknik pembantaian dao tirani ini adalah sebuah kemampuan ilahi konfirmasi dao, jadi pasti ada batas kultivasi untuk mengolah kemampuan ilahi ini. Namun, setelah memeriksanya beberapa kali, dia tidak menemukan batasan apapun di dalamnya. Memikirkan hal ini, mata Zuawan berbinar. Jika tidak ada batasan dalam kultivasi, itu berarti dia bisa memahami dan mengolahnya sekarang. Zuawan menyingkirkan teknik pembantaian dao tirani. Dia tidak berencana untuk memahaminya sekarang. Sekarang, dia berencana untuk menemukan jalan keluar terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Zuawan mengambil kepingan giok terakhir dan mulai membaca isi di dalamnya. Dia tahu bahwa kepingan giok ini seharusnya mencatat asal usul giok ungu dan pintu kedalaman, sekaligus menjelaskan mengapa para jenius keluarga Su di masa lalu terperangkap di pintu kedalaman. Setelah membacanya, Zuawan meletakkan slip giok itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pintu kedalaman adalah jalan menuju dunia lain yang lebih luas. Zuawan bergumam dengan suara rendah, tetapi tatapannya menjadi sangat serius. Isi dari slip giok itu dicatat seluruhnya oleh pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu secara tidak sengaja menemukan inti bintang terlantar ini dan menemukan pintu keabadian. Dia juga memperoleh batu giok ungu misterius dari pintu keabadian. Mengandalkan batu giok ungu, pria berpakaian hitam itu dengan cepat memahami Dao Inten. Dengan bantuan Dao Inten, kecepatan kultifasinya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Segera, ia menjadi ahli terkenal di Six Desires Heavenly Domain dan menarik perhatian para ahli di Six Desires Palace. Akan tetapi, ketika niat Dao pria berpakaian hitam itu naik ke tingkat kedelapan, dia akan dipanggil oleh pintu kedalaman. Saat itu, lelaki berpakaian hitam itu meninggalkan giok ungu di keluarga Su sebagai kenang-kenangan untuk sang patriark. Namun, dia tidak menyangka bahwa giok itu tidak akan pernah kembali. Batu giok ungu diwariskan dari generasi ke generasi. Berkat batu giok ungu, keluarga Su dapat melahirkan para jenius yang hebat di setiap generasi. Namun, para jenius dari setiap generasi akan menghilang secara misterius. Pria berpakaian hitam adalah orang pertama yang memasuki pintu keabadian. Pada awalnya, pintu keabadian tidak memiliki penghalang niat Dao. Pria berpakaian hitam itu berjalan tanpa tujuan di pintu kedalaman selama hampir seribu tahun. Di tepi pintu kedalaman, dia melihat penghalang transparan. Penghalang ini sangat aneh. Dia bisa melihat sisi lain penghalang, tetapi makhluk hidup di sisi lain tidak bisa melihatnya. Pria berpakaian hitam itu tinggal di sisi penghalang ini selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun ini, dia telah mengamati sisi lain penghalang tersebut. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sisi lain penghalang tersebut bukanlah wilayah surgawi enam keinginan. Itu bahkan bukan tempat di salah satu dari delapan wilayah surgawi. 2475 Terlebih lagi, dia juga melihat banyak sekali orang kuat di dunia itu. Dua hal ekstrim, hidup dan mati, yang sangat jarang terjadi di Istana Enam Keinginan, terlalu umum di dunia itu. Pria berjubah hitam itu bahkan melihat banyak orang kuat yang bahkan tidak dapat dia lihat. Aura orang-orang kuat ini jauh lebih kuat daripada dua ekstrim kehidupan dan kematian. Dia tahu bahwa para ahli ini pastilah para ahli konfirmasi Dao yang legendaris. Justru karena dia melihat begitu banyak pusat kekuatan yang mengerikan, pria berjubah hitam itu menduga bahwa sisi lain dari pintu kedalaman pastilah merupakan dunia mengerikan lainnya. Hingga suatu hari, cahaya ungu aneh keluar dari sisi lain pintu kedalaman. Cahaya ungu ini mengabaikan penghalang pintu keabadian dan langsung menembus penghalang tersebut untuk memasuki pintu keabadian. Tak lama kemudian, cahaya ungu ini berubah menjadi empat binatang raksasa, yang merupakan penguasa Dao yang disebutkan oleh pria berpakaian hitam itu. Hal berikutnya yang terjadi adalah para penguasa niat Dao mendirikan penghalang di pintu kedalaman dan mulai membesarkan para kultifator yang memasuki pintu kedalaman dari dunia luar, sehingga memungkinkan para kultifator ini mendapatkan nutrisi untuk niat Dao mereka secara gratis. Dunia lain yang dituju oleh pintu kedalaman. Mungkinkah itu adalah surga ke-9 yang disebutkan oleh Master Istana Jingyun? Zhuo Wen bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dalam hatinya, dia 90 persen yakin bahwa dunia yang kuat itu seharusnya adalah surga ke-9. Yang aneh tentang Zhuo Wen adalah bahwa keempat binatang raksasa itu bukanlah makhluk dari surga ke-8, tetapi dari surga ke-9. Ketika Zhuo Wen melihat empat binatang raksasa dan batu giyok umus sebelumnya, dia mengira bahwa pintu keabadian berhubungan dengan Tai King, tetapi sekarang tampaknya tidak ada hubungannya dengan Tai King. Kekuatan niat Dao ini mungkin berasal dari surga ke-9. Hanya saja Zhuo Wen merasa bingung. Tai King hanyalah penguasa surga kecil di antara delapan surga, jadi mengapa dia memiliki kekuatan Dao Inten? Terlebih lagi, dengan pemahaman dan kekuatan yang dimiliki Tai King, Zhuo Wen tahu bahwa Tai King pasti telah memahami niat Dao tingkat ke-9, dan ranah niat Dao yang dipahaminya pasti berada di atas ranahnya sendiri. Memikirkan hal ini, Zhuo Wen merasa bahwa Tai King menjadi semakin misterius. Setelah menyimpan slip giyok itu, Zhuo Wen mengikuti arah yang tertera pada slip giyok itu dan berjalan maju, dan tidak lama kemudian dia pun tiba di tepi pintu kedalaman. Di tepi pintu kedalaman, memang ada penghalang. Permukaan penghalang itu beriak seperti dinding air, dan dia bisa melihat dengan jelas pemandangan di sisi lain penghalang itu. Di luar penghalang itu terdapat langit berbintang yang luas, dan di tengah-tengah langit berbintang yang luas ini, terdapat benua terapung yang besarnya jauh lebih besar dari delapan langit. Benua ini dikelilingi oleh matahari, bulan, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam benua itu, terdapat bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah besar energi yang kaya. Melihat benua yang luas dan tak terbatas itu, mata Zhuo Wen berbinar. Dia tahu bahwa langit berbintang di depannya seharusnya adalah surga ke-9. Aku penasaran apakah aku bisa memasuki surga ke-9 melalui penghalang ini. Zhuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh penghalang itu. Dia terkejut menemukan bahwa riak-riak muncul di permukaan penghalang itu, tetapi penghalang itu tidak menahannya. Tak lama kemudian, tangan kanan Zhuo Wen terjulur keluar dari penghalang. Zhuo Wen menarik tangan kanannya, dan tatapannya menjadi dingin. Dia tidak berencana untuk pergi ke surga ke-9 untuk saat ini. Belum lagi dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan di surga ke-8, dengan kekuatannya saat ini, pergi ke surga ke-9 hanya akan mengundang masalah. Dari slip diok yang diberikan kepadanya oleh pria berpakaian hitam, dia tahu bahwa dua ekstrim kehidupan dan kematian sangat umum di surga ke-9. Dapat dilihat bahwa kekuatan keseluruhan surga ke-9 jauh melampaui kekuatan delapan surga. Terlebih lagi, masih ada beberapa rahasia di delapan surga yang tidak diketahuinya. Selain itu, dia harus memenuhi janji kepala misterius itu, jadi tidak tepat untuk meninggalkan delapan surga sekarang. Mata Zhuo Wen berkedip, dan dia mendesah pelan. Ketika waktunya tepat, aku akan datang ke sini lagi, dan kemudian memasuki surga ke-9 melalui pintu kedalaman ini. Zhuo Wen punya firasat bahwa pintu keabadian ini memiliki penghalang yang mengarah ke surga ke-9. Ini jelas merupakan berita besar yang akan menimbulkan sensasi di delapan surga. Meskipun dia tidak tahu apakah ada cara lain bagi para kultifator dari delapan surga untuk pergi ke surga ke-9, dia tahu bahwa di masa lalu, hanya pembangkit tenaga listrik yang mengonfirmasi Dao yang dapat meninggalkan delapan surga. Dapat dilihat bahwa harga untuk delapan surga untuk pergi ke surga ke-9 sangat tinggi. Namun, ia memiliki pintu keabadian yang memungkinkannya pergi ke surga ke-9 tanpa membayar harga apapun. Jika hal ini diketahui oleh para penguasa delapan surga, hal itu mungkin akan menyebabkan mereka bertindak bersama. Setelah melihat penghalang itu lagi, Zuawan meninggalkan tempat ini dan meninggalkan pintu kedalaman di sepanjang jalan semula. Berdiri di depan pintu kedalaman, Zuawan mendapati bahwa baru tiga hari berlalu di dunia luar, tetapi dia merasa seperti lebih dari sepuluh tahun telah berlalu di pintu kedalaman. Zuawan memasang susunan penyembunyian di luar pintu kedalaman, dan di saat yang sama, rangkaian susunan pembunuh dan susunan ilusi yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia memperkuat pertahanan luar inti bintang sebelum meninggalkan tempat ini dengan ketenangan pikiran. Bintang ini sendiri telah mencapai akhir hidupnya, jadi biasanya sulit untuk menarik perhatian kultifator lain. Selain itu, Zuawan mengatur susunan penyembunyian, jadi bahkan jika Master Istana Wujue datang sendiri, dia tidak akan dapat menemukan pintu keabadian di sini. Selain itu, Zuawan juga menyiapkan susunan teleportasi sementara di dekat situ. Lain kali dia ingin datang ke sini, dia dapat mengaktifkan susunan teleportasi dan langsung berteleportasi ke sini. Tidak akan terlalu merepotkan. Setelah melakukan ini, Zuawan meninggalkan tempat ini. Dia berencana untuk kembali ke bintang roh surgawi dan menyerahkan teknik pembantaian Dao tirani kepada keluarga Su. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan pria berpakaian hitam itu untuk keluarga Su. Tentu saja, sebelum menyerahkannya pada keluarga Su, Zuawan telah menghafal isi jurus pertama teknik pembantaian Dao tirani. Dalam perjalanan menuju bintang roh surgawi, Zuawan juga diam-diam memahami kemampuan ilahi yang kuat ini. Selain itu, Zuawan juga memodifikasi kemampuan ilahi ruang waktunya. Ia berencana untuk menggabungkan kemampuan ilahi ruang waktu dengan niat Dao, sehingga kekuatan matahari ungu yang ditampilkan akan jauh lebih kuat daripada matahari yang terpecah. Terlebih lagi, Zuawan selalu khawatir akan ada masalah dengan Dao Inten yang dipelajarinya dari Sekte Taiking. Namun, sejak memasuki pintu keabadian, Zuawan dapat merasakan bahwa Dao Inten di tubuhnya telah berubah total. Hambatan yang samar-samar terlihat di masa lalu telah sepenuhnya menghilang. Zuawan tahu bahwa rintangan itu pasti berasal dari Sekte Taiking. Namun, setelah mengalami pembaptisan pintu kebijaksanaan, dia akhirnya berhasil menyingkirkan bahaya tersembunyi yang disebabkan oleh Sekte Taiking dalam niat Dao-nya. Kekuatanku masih terlalu lemah. Jika kekuatanku bisa mencapai alam pencerahan kehidupan, aku khawatir aku bisa menggunakan pintu keabadian untuk kepentinganku sendiri. Zuawan diam-diam menggelengkan kepalanya, tetapi segera menjadi sedikit tertekan. Tujuannya datang ke daerah terlarang keluarga Su adalah untuk meninggalkan alam surgawi enam keinginan. Sekarang, memang ada tempat untuk meninggalkan alam surgawi enam keinginan, tetapi itu adalah batas yang mengarah ke surga ke sembilan. Sepertinya aku hanya bisa membiarkan klonku melewati bencana angin ke sembilan belas secepat mungkin. Dengan bantuan trik Brahma Agung pada klonku, aku bisa langsung diteleportasi ke Menara Hanoi. 2476 Karena dia telah mengetahui kebenaran tentang tanah terlarang keluarga Su, Zuawan tidak terburu-buru untuk kembali. Dia meluangkan waktu dan memahami seni tirani pembantaian jari saat dia terbang. Seni tirani pembantaian jari memang luar biasa. Dari sudut pandang Zuawan, kekuatan seni tirani pembantaian jari berada di atas sihir ruang waktunya. Bahkan jika sihir ruang waktu dan makna daunnya digabungkan untuk menciptakan matahari ungu di laut, itu tidak akan sebanding dengan jurus pertama seni tirani jari pembantaian. Jurus pertama dari seni tirani jari pembantaian disebut jari pembantaian. Dari pendahuluannya, tampaknya jari pembantaian menggunakan jari seseorang sebagai media untuk memicu turunnya jalan surga dan berubah menjadi jari jalan surga yang mengerikan. Ditambah lagi, jari jalan surga memiliki bentuk dan sangat kuat, cukup untuk membunuh penguasa jalan surga. Tentu saja, hal itu berbeda-beda pada setiap orang. Membunuh master jalan surga secara alami merupakan ranah master jalan surga. Kalau Zuawan mempelajari seni tirani jari pembantaian, dengan kultivasinya saat ini, bukankah dia akan mencari kematian jika dia melakukan jari pembantaian untuk menyerang penguasa jalan surgawi? Sambil memahami, Zuawan juga mencoba melakukan seni tirani pembantaian jari. Namun, pada akhirnya, Zuawan tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari jalan surga. Oleh karena itu, ia tidak berhasil melakukannya pada akhirnya. Tentu saja, jika Zuawan menggunakan seni pembantaian jari tirani dengan sekuat tenaga, dia akan berhasil. Namun, harga yang harus dia bayar akan sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena tidak mempunyai pilihan lain, Zuawan benar-benar tidak berniat melakukan gerakan tersebut. Tentu saja, menurut perkiraan Zuawan, jika Doppelganger-nya dapat menjadi dewa sejati tiga ekstrim, dia dapat sepenuhnya mengabaikan serangan balik seni tirani jari pembantaian. Dengan fisik real-gat triple ekstrim yang kuat, ia dapat menahan serangan balik dari Heaven Way. Selain itu, ketika kultivasi tubuh aslinya mencapai batas antara hidup dan mati, dia dapat dengan paksa melakukan seni tirani jari pembantaian. Setengah bulan kemudian, Zuawan kembali ke bintang Tianling. Ketika dia kembali ke kota Suzhou, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kota Suzhou sangat sunyi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tatapan mata Zuawan mengeras. Kemauannya terpancar keluar, dan dia mendapati bahwa tidak ada seorang pun di Suzhou. Seolah-olah semua orang telah menguap ke udara tipis. Apa yang sedang terjadi? Di mana keluarga Su? Zuawan merasakan firasat buruk di hatinya. Indra ketuhanannya kembali terpancar dan langsung menyelimuti seluruh planet roh surgawi. Kemudian, ia menyadari bahwa planet roh surgawi kosong. Tidak ada makhluk hidup lain. Kesadaran Zuawan memasuki kedalaman planet roh surgawi. Segera, ia menemukan arah iblis darah yang besar di dalam inti planet itu. Arah Blutfin ini jauh lebih besar daripada yang dibuat oleh kultifator sesat. Pengaruhnya cukup untuk menutupi seluruh planet roh surgawi. Mata Zuawan tampak suram. Dia memikirkan kemungkinan buruk. Susunan iblis darah yang tersembunyi jauh di dalam inti planet mungkin telah memurnikan seluruh planet roh surgawi. Hah, kau benar-benar kembali. Kupikir kau kabur dengan ekor terselip di antara kedua kakimu. Di langit di atas planet roh surgawi, dua sosok muncul. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian merah darah. Zuawan sangat tidak mengenal orang ini. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, di samping pria berpakaian merah darah itu ada seorang wanita muda dengan tubuh yang menggerahkan. Zuawan tidak asing dengannya. Wanita muda ini adalah kepala istana Siang Desire, Siang Lan. Di mana orang-orang di planet roh surgawi? Zuawan bertanya dengan wajah muram. Mereka semua mati. Itu semua karenamu. Kalau bukan karenamu, mereka tidak akan mati. Itulah sebabnya orang-orang di planet roh surgawi mati karenamu. Siang Lan menatap Zuawan dengan acuh-ta'acuh. Zuawan perlahan menjadi tenang. Namun, niat membunuh di matanya seperti gunung berapi yang meletus. Melonjak dengan hebat. Bagi orang-orang di planet roh surgawi, dia hanyalah seorang pejalan kaki. Tidak ada seorang pun di sana yang layak untuk dirindukannya. Namun, Susu adalah orang pertama yang ditemuinya dari planet roh surgawi. Memikirkan bagaimana seorang gadis tak berdosa seperti Susu telah dibunuh dengan kejam, kemarahan di hati Zuawan bagaikan banjir. Mati. Zuawan mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kaki kanannya tiba-tiba menghentakkan kakinya di kehampaan, dan seluruh tubuhnya melesat keluar, menyerbu ke arah pria berpakaian merah darah dan Siang Lan. Lelaki berpakaian merah darah itu mundur beberapa langkah, menatap Siang Lan di sampingnya, lalu berkata sambil tersenyum menyanjung, Kepala Istana Siang Lan, Aku serahkan anak ini padamu. Pria berpakaian merah darah itu telah melihat rekaman video pertarungan antara Zuawan dan Kuang Li. Dia sangat waspada terhadap kemampuan ilahi ruang waktu yang dimiliki bocah ini. Dia sangat sadar diri. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak bisa menahan kemampuan ilahi ruang waktu yang digunakan Zuawan. Oleh karena itu, dia dengan bijak tidak bermaksud untuk campur tangan. Siang Lan mendengus pelan. Dia tidak terlalu peduli dengan Zuawan. Meskipun penampilan Zuawan sebelumnya di Istana Enam keinginan sangat luar biasa, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang ahli langit kekosongan delapan langkah. Di matanya, seorang ahli delapan langkah Void Heaven tidak berbeda dengan seekor semut. Dia adalah seorang ahli pencerahan kehidupan yang bermartabat. Dia benar-benar bisa menghancurkan bocah ini. Long Wen, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan menangkapmu hidup-hidup dan membawamu ke Istana Master Wu Jue. Kau hanya seekor semut dengan ahli Eight Steps Void Heaven. Beraninya kau menyentuh Desireles milik Six Desires Palace. Saat Siang Lan berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu diok. Seketika, kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya mengembun di depannya, membentuk pagoda es yang besar. Ujung pagoda es itu sangat tajam, dan memancarkan cahaya cemerlang yang sulit dilihat. Suara mendesing. Siang Lan melambaikan tangannya, dan pagoda es itu dengan cepat melesat keluar, menyerbu langsung ke arah Zua Wen. Setelah melakukan ini, Siang Lan menyilangkan lengannya di depan dadanya dan menatap dingin ke arah Zua Wen yang berlari di depannya. Menurut pendapatnya, Zua Wen ini sama sekali tidak dapat menghalangi pagoda esnya. Meskipun pagoda es ini hanya serangan biasa, dia telah menggunakan kekuatan ilahi kehidupan mendalam yang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan begitu saja oleh seorang kultifator di bawah alam pencerahan kehidupan. Sudut mulut Zua Wen penuh dengan seringai. Siang Lan ini benar-benar terlalu sombong. Dia benar-benar meremehkannya. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan ahli alam pencerahan kehidupan. Sebelum dia maju ke surga kekosongan delapan langkah, dia telah membunuh Lu Hao Tian, yang berada di alam pencerahan kehidupan, di alam rahasia pil ilahi. Walaupun Lu Hao Tian tidak terbunuh oleh Zua Wen, saat itu, Lu Hao Tian tidak dapat membunuh Zua Wen bahkan jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Namun kini, Zua Wen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kultifasinya tidak hanya telah mencapai delapan langkah Void Heaven, tetapi ia juga telah memahami Dao Intent tingkat ke-9 di Door of Profanity. Ia juga telah mempelajari Tyrannical Dao Slaughtering Teknik. Belum lagi serangan biasa Siang Lan, bahkan jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, itu tidak akan menjadi ancaman besar bagi Zua Wen. Zua Wen berada di udara. Dia mengeluarkan pedang raja di tangannya dan menyerang dengan ganas. Aura mematikan yang menempel di permukaan pedang raja terkondensasi menjadi cahaya pedang yang mengerikan, yang menyapu dengan ganas. Gemuruh Pagoda es yang besar itu langsung hancur oleh cahaya pedang Aura yang mematikan. Zua Wen menginjak pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menyerbu ke depan Siang Lan. Pedang raja di tangannya langsung menusuk ke arah jantung Siang Lan. Mata indah Siang Lan menyipit. Ia menatap Zua Wen, yang sudah berlari di depannya, dengan tak percaya. Ia tidak menyangka bahwa seekor semut langit Void 8 langkah akan mampu mematahkan serangannya dengan mudah. Pochi Siang Lan hanya punya waktu untuk menghindari titik vitalnya, dan dadanya tertusuk oleh pedang raja. 2.477 Zua Wen mengeluarkan erangan teredam dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa ratus langkah. Di sisi lain, Siang Lan memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa ribu langkah. Dia menutupi lukanya dan menatap Zua Wen dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang kultifator langit hampa 8 langkah mampu melukai seorang ahli alam pemahaman kehidupan sepertinya. Lelaki berpakaian merah darah, yang telah menghindar terlebih dahulu, melihat pemandangan ini seolah-olah dia melihat hantu. Dia bahkan lebih terkejut daripada Siang Lan. Dia telah melihat video pertarungan antara Zua Wen dan Kuang Li terlalu sering. Dia tahu seberapa kuat anak ini. Dia mungkin lebih kuat dari seorang kultifator langit Void 9 langkah, tetapi ada kesenjangan besar antara dia dan seorang ahli alam pemahaman kehidupan. Namun sekarang, anak ini bahkan belum menggunakan kemampuan ilahi ruang waktunya, dan dia benar-benar mampu melukai seorang ahli alam pemahaman kehidupan seperti Siang Lan. Ini benar-benar mengejutkan pria berpakaian merah darah itu. Bagaimana anak ini bisa menjadi kultifator langit Void 8 langkah? Dia hanya seorang ahli alam pemahaman kehidupan. Sialan, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Setelah mengetahui kekuatan Zua Wen, pria berjubah merah itu segera berniat untuk mundur. Tak lama kemudian, dia perlahan mundur. Dia berencana untuk memanfaatkan waktu ketika Zua Wen dan Siang Lan masih bertarung untuk meninggalkan tempat ini. Namun, dia segera menyadari bahwa sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di belakangnya dan mencengkram lehernya. Pria berpakaian merah darah itu ingin melawan, tetapi dia terkejut karena ternyata dia seperti boneka di tangan besar itu. Tidak mungkin untuk melawan. Kau, kau, doppelganger. Pria berpakaian merah darah itu menatap Zua Wen berpakaian hitam di depannya, lalu menatap Zua Wen berpakaian putih yang tidak jauh darinya. Dia langsung menebak bahwa Zua Wen berpakaian hitam ini seharusnya adalah doppelganger dari tubuh utama Zua Wen. Siang Lan juga menyadari situasi di sini. Namun, dia bahkan tidak bisa menghadapi tubuh utama Zua Wen sekarang, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan pria berpakaian merah darah itu? Di mana orang-orang dari kota Susou? Apakah semua orang dari bintang roh surgawi sudah mati? Tidak ada yang lolos. Zua Wen berpakaian hitam bertanya dengan dingin. Pria berjubah merah darah itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia gemetar saat berkata, Tidak, aku tidak melarikan diri. Namun, aku tidak melakukannya. Istana enam keinginan yang memerintahkanku untuk melakukannya. Aku hanya mengikuti perintah. Niat membunuh muncul di mata Zua Wen. Dia tidak berminat untuk terus mendengarkan pria berpakaian merah tua itu. Sebuah pusaran hitam melahap muncul di telapak tangan kanannya, dan pria berpakaian merah tua itu benar-benar dilahap oleh pusaran itu. Kemudian, pria berpakaian hitam berdiri di belakang Siang Lan untuk mencegahnya melarikan diri. Mata indah Siang Lan berubah serius. Dia menatap Zua Wen dan berkata, Long Wen, aku meremehkanmu. Bagaimana kalau begini? Kalau kau biarkan aku pergi, aku tidak akan mengungkit lagi masalahmu yang telah menyinggung perasaanku. Zua Wen mencibir, Kepala Istana Siang Lan, Mengapa aku harus membiarkanmu pergi? Bahkan jika aku membiarkanmu pergi, apakah Istana enam keinginanmu akan membiarkanku pergi? Mata Siang Lan yang indah itu tenggelam, dan dia berkata, Long Wen, tidak ada permusuhan antara kamu dan Istana enam keinginan, jadi kamu tidak perlu melawan Istana enam keinginan. Selama kamu membiarkanku pergi dan menyerahkan tanpa keinginan, maka aku pasti akan memohon belas kasihan untukmu di hadapan Kepala Istana Wujue. Perkataan Siang Lan dengan cepat dipotong oleh Zua Wen. Kepala Istana Siang Lan, Apakah Anda tahu mengapa saya ingin membawa pergi Desireles? Kata Zua Wen dengan tatapan muram. Siang Lan terkejut. Sebenarnya, dia juga bingung mengapa Zua Wen ingin membawa pergi Desireles. Menurutnya, Zua Wen tidak punya motif apapun untuk membawa pergi Desireles. Bagaimanapun juga, Desireles tidak berguna bagi orang lain, tapi dia sangat penting bagi Six Desire Palace. Membawa pergi Desireles tentu saja bertentangan dengan Istana enam keinginan. Siang Lan juga sangat bingung. Long Wen hanyalah seorang kultifator biasa, jadi mengapa dia ingin membawa pergi Desireles tanpa alasan? Itu karena Desireles adalah orang yang paling penting bagiku. Saat itu, ketika orang-orangmu dari Istana enam keinginan membawa Desireles pergi, kalian semua bersumpah kepadaku bahwa kalian akan menjamin keselamatan Desireles dan memberinya lingkungan kultifasi yang sangat baik. Tapi sekarang, aku hanya bisa melihat bahwa Desireles dipaksa oleh Master Istana Wu Jue untuk mengolah teknik kultifasi Desireles, dan pada akhirnya, dia menjadi Desireles seperti itu. Katakan padaku, mengapa aku harus membawa Desireles pergi? Tatapan mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengucapkan setiap kata dengan dingin. Wajah cantik Siang Lan berubah pucat. Tak lama kemudian, ia berkata dengan tenang, merupakan kehormatan bagi temanmu untuk bisa menjadi tanpa hasrat. Kau harus tahu bahwa menjadi tanpa hasrat berarti mencapai alam dao tidak akan terlalu sulit baginya. Bahkan, mungkin akan menjadi sangat mudah. Ini adalah keberuntungan temanmu. Zua Wen terlalu malas untuk memperhatikan omong kosong Siang Lan. Dia tidak percaya bahwa kepala Istana Wu Jue akan begitu baik hati mengizinkan Moyan Wu Syang untuk mengolah teknik kultifasi tanpa hasrat. Pasti ada rahasia di baliknya. Lagi pula, dari kata-kata Siang Lan, dia tahu bahwa Moyan Wu Syang tidak melakukannya dengan sukarela. Memikirkan kemungkinan ini, kemarahan di hati Zua Wen bertambah besar. Moyan Wu Syang telah membayar terlalu mahal untuknya. Di masa lalu, kekuatannya terlalu rendah, jadi dia tidak mampu mengimbangi Moyan Wu Syang. Awalnya, dia mengira bergabungnya Moyan Wu Syang ke Istana Enam Keinginan merupakan sebuah keberuntungan besar, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Istana Enam Keinginan akan menjadi makamnya. Mati! Zua Wen tidak mau lagi mendengarkan penjelasan Siang Lan. Dia siap memberi pelajaran pada Istana Enam Keinginan. Hari ini, Siang Lan harus mati di sini. Mata indah Siang Lan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, kamu masih ingin melawan Istana Enam Keinginan. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Sambil berbicara, Siang Lan membalikkan tangannya yang seperti bunga lili, lalu kristal es heksahedral yang berkilau dan tembus cahaya muncul di telapak tangannya. Siang Lan melambaikan tangannya yang seperti bunga lili dan melemparkan kristal es itu. Dalam sekejap, kristal es itu berubah menjadi anak panah es yang tak terhitung jumlahnya. Anak panah es ini bukanlah anak panah es biasa, melainkan anak panah es yang mengandung jejak hukum jalan surgawi. Kekuatannya sangat mengerikan. Zua Wen mendengus dingin, tangan kirinya mencengkeram kekosongan, dan niat ungu aneh muncul di telapak tangannya. Niat ungu itu meledak dan berubah menjadi kabut ungu yang bergulung-gulung. Di dalam kabut ungu yang bergulung-gulung ini, kristal-kristal ungu yang pekat berhamburan. Bang, bang, bang. Saat anak panah es itu bersentuhan dengan kristal ungu, semuanya hancur berkeping-keping. Kemudian, kristal ungu yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tombak ungu yang mengerikan yang menembus udara dan menyerang siang Lan. Pupil mata siang Lan mengecil. Tangannya yang seperti bunga lili tiba-tiba menekan ke depan. Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan berubah menjadi dinding es yang sangat tebal, menghalangi di depannya. Sayangnya dinding es itu hanya bertahan sesaat sebelum ditembus oleh tombak ungu yang mengerikan. Puff! Siang Lan hanya merasakan sakit di dadanya. Dia menatap kosong ke arah tombak ungu di dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Kekuatan macam apa ini? Itu sama sekali bukan energi ilahi kehidupan misterius. Siang Lan berkata sebentar-sebentar. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal ungu. Dengan suara retak, kristal itu pecah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, terata es abadi melayang di atas kepala Zuawan. Pada saat ini, terata es abadi dipenuhi dengan niat ungu. Zuawan tahu bahwa alasan mengapa dia bisa membunuh Siang Lan dengan mudah adalah karena kehendak dao. Dia mengandalkan penguatan kuat dari kehendak dao dan menggunakannya dalam terata es abadi, menyebabkan energi ilahi kehidupan misterius dalam terata es abadi meningkat sembilan kali lipat dalam sekejap. Sembilan kali energi ilahi kehidupan misterius dari keadaan pencerahan kehidupan dapat melawan seorang ahli dari keadaan pencerahan kematian. Bagaimana Siang Lan dapat menahannya? Setelah membunuh Siang Lan, Zuawan mengeluarkan roda ruang waktu. Dia menghela nafas dan melihat bintang roh surgawi, yang telah menjadi planet yang sepenuhnya ditinggalkan, dan meninggalkan tempat ini. Dia harus meninggalkan alam surgawi enam keinginan sekarang. Meskipun dia tahu bahwa perbatasan alam surgawi enam keinginan mungkin dijaga ketat oleh Istana Enam Keinginan, dia tetap ingin mencobanya. 2478 Di perbatasan Six Desires Heavenly Domain terdapat sebuah lubang hitam besar. Benua baja besar melayang di depan lubang hitam tersebut. Benua ini seharusnya diciptakan secara artifisial. Di sekitar benua, terdapat serangkaian formasi pembatasan yang cemerlang. Terlebih lagi, justru karena keterbatasan inilah benua baja itu mampu menahan kekuatan hisap lubang hitam yang mengerikan. Ketika Zuawan mengubah penampilannya dan tiba di pinggiran perbatasan, wajahnya berubah jelek. Lubang hitam itu seharusnya menjadi pintu keluar perbatasan, dan satu-satunya jalan masuk yang aman ke lubang hitam itu seharusnya berada di dalam benua baja. Namun, ada terlalu banyak penjaga di dalam benua baja. Zuawan juga menemukan beberapa susunan teleportasi kuno di dalamnya. Selain itu, permukaan benua baja ditutupi dengan susunan tingkat delapan. Bahkan jika seorang ahli susunan tingkat sembilan datang, akan butuh banyak waktu untuk menembus batasan di permukaan benua baja, apalagi Zuawan. Zuawan yakin bahwa selama dia memasuki benua baja, dia akan terjebak. Begitu dia ditemukan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, Master Istana Ujue pasti akan menggunakan susunan teleportasi kuno untuk berteleportasi ke benua baja untuk menghadapi Zuawan. Zuawan menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Dia tahu bahwa tidak mungkin meninggalkan perbatasan tanpa memberi tahu musuh. Namun, ini adalah satu-satunya jalan keluar dari alam surgawi enam keinginan. Zuawan tidak mau menyerah. Setelah berpikir cukup lama, Zuawan akhirnya memutuskan untuk masuk dan mencobanya. Ia yakin bahwa dengan penyembunyian all life formless, para kultifator biasa tidak akan dapat melihat wujud aslinya. Pada saat ini, sekelompok orang lain memasuki benua baja dari dunia luar. Jelas, mereka berencana untuk pergi ke wilayah surgawi lainnya. Orang-orang ini memiliki tingkat kultifasi yang berbeda-beda, tetapi yang terlemah setidaknya berada di alam langit void. Zuawan berbaur dengan kelompok orang ini. Penampilan dan auranya telah berubah di bawah pengaruh all life formless, mengubahnya menjadi pria paruh baya biasa. Tingkat kultifasinya sekitar tingkat ketiga dari void sky realem. Sungai bintang anggrek kuno, di dalam keluarga pasir mengalir, Kuang Li berdiri dengan hormat di samping. Seorang pendeta Tao yang tampak berwibawa duduk di kepala aula. Pendeta Tao ini secara alami adalah wujue dari Istana Enam Keinginan. Di beberapa kursi di sekitar wujue, empat kepala istana lainnya kecuali siang lan sedang duduk. Aula itu sunyi senyap. Kuang Li tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hatinya diam-diam berkeringat. Dia tidak menyangka ke-6 kepala istana dari Istana Enam Keinginan akan datang ke galaksi gulannya. Momomomong, ke-6 kepala istana datang untuk Zuawan. Setelah keluar dari pengasingan, Kuang Li sudah tahu bahwa Long Wen, yang dicari oleh Istana Enam Keinginan, adalah Zuawan, yang hampir membunuhnya. Diam-diam dia terkejut. Zuowen baru saja meninggalkan keluarga gulan untuk sementara waktu, tetapi dia telah menyinggung Istana Enam Keinginan, yang merupakan raksasa, dan bahkan menyebabkan 6 kepala istana mengambil tindakan. Apa sebenarnya yang dilakukan bocah ini hingga membuat marah langit dan orang-orang? Tiba-tiba, wujue, yang duduk di ujung meja, berdiri dengan tiba-tiba. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi terkejut. Kepala istana wujue, ada apa? Tanya kepala istana Jingyun. Pada saat ini, hati master istana Jingyun agak kusut. Hubungannya dengan Zuawan adalah yang terbaik. Saat itu, Zuawan telah menyelamatkannya dua kali di alam rahasia pil ilahi. Sekarang Zuawan telah merebut Desireles dan menghadapi Peles Master Wujue. Bagaimana dia harus menghadapi Zuawan? Sianglan telah jatuh. Setelah kepala istana wujue selesai berbicara dengan aura pembunuh, dia melangkah ke dalam kehampaan dan sebuah riak muncul. Kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Apa? Sianglan telah jatuh. Bagaimana mungkin? Ayo kita pergi dan melihatnya. Kepala istana lainnya terkejut dan meninggalkan aulas satu per satu. Hanya kepala istana Jingyun yang tersisa. Kepala istana Jingyun mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah. Mungkinkah jatuhnya Sianglan ada hubungannya dengan Zuawan? Ini tidak akan berhasil. Aku harus pergi dan melihatnya. Aku benar-benar tidak menyangka hal-hal akan berkembang sejauh ini. Setelah kepala istana Jingyun pergi, Kuangli duduk di tanah. Diam-diam dia menyeka keringat dinginnya dan bergumam dalam hatinya. Aku tidak menyangka kepala istana dari istana enam keinginan, Sianglan, akan jatuh. Dia adalah seorang ahli yang sangat hebat di alam pencerahan kehidupan. Mungkinkah Zuawan yang melakukannya? Orang itu jelas orang yang kejam. Aku pasti tidak bisa memprovokasi dia di masa depan. Kuangli bergumam pada dirinya sendiri saat seluruh tubuhnya gemetar. Di benua baja, Zuawan berbaur dengan kerumunan dan melewati satu pos pemeriksaan demi satu pos pemeriksaan. Di benua ini, terdapat lebih dari selusin pos pemeriksaan yang didirikan. Setiap pos pemeriksaan memiliki serangkaian pembatas untuk memeriksa apakah pengunjung tersebut menyamar atau memiliki asal yang tidak diketahui. Orang ini menyamar. Tangkap dia. Tiba-tiba, suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari belakang Zuawan. Tak lama kemudian, Zuawan menemukan bahwa seorang pemuda yang mengikutinya telah dibawa pergi oleh dua orang kultifator dari Istana Enam Keinginan. Hati Zuawan menjadi tenang. Pemeriksaan ketat benua baja bahkan membuat Zuawan merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun dia memiliki all life formless, dia tahu bahwa dia tidak dapat melewati pemeriksaan ketat seperti itu. Alasan utama dia dapat bertahan hidup sampai sekarang adalah karena indra spiritualnya terlalu kuat, sebanding dengan dua ujung kehidupan dan kematian. Indra spiritual yang begitu kuat benar-benar tak terkalahkan di benua baja. Pada dasarnya, tidak ada satupun kultifator yang mampu melampaui indra spiritual Zuawan. Dalam rangkaian pemeriksaan ini, Zuawan pada dasarnya mengandalkan indra spiritualnya yang kuat untuk mengelabui jalan masuknya. Akhirnya, mereka sampai di pos pemeriksaan terakhir. Pos pemeriksaan di depan mereka adalah rumah Xiaohei. Hanya satu kultifator yang bisa masuk pada satu waktu. Menurut kultifator di pos pemeriksaan sebelumnya, kultifator yang memasuki rumah Xiaohei akan langsung dikirim ke pintu masuk lubang hitam setelah melewati pemeriksaan dan meninggalkan domain surgawi Enam Keinginan. Ketika kultifator di depan Zuawan memasuki rumah Xiaohei, Zuawan dengan santai memperluas indra spiritualnya ke rumah Xiaohei. Tatapannya tiba-tiba berubah suram. Dia mendapati bahwa kultifator di depannya langsung terbunuh oleh arah perangkap dan pembunuh di dalam rumah Xiaohei. Terlebih lagi, susunan perangkap dan pembunuh ini sangat kuat. Dengan pengetahuan Zuawan tentang susunan Dao, ia berspekulasi bahwa ini pasti susunan perangkap dan pembunuh tingkat delapan. Terlebih lagi, ini bukan hanya satu susunan perangkap dan pembunuh tingkat delapan, tetapi kombinasi dari beberapa susunan perangkap dan pembunuh tingkat delapan. Bahkan jika seorang kultifator di alam pencerahan kehidupan memasuki susunan jebakan dan pembunuh ini, tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Zuawan tahu bahwa perbatasan wilayah surgawi Enam Keinginan sama sekali tidak berniat membiarkan para pembudidaya pergi. Sebaliknya, mereka semua terbunuh di pos pemeriksaan terakhir ini. Sekarang giliranmu. Seorang penjaga berpakaian hitam di pintu masuk rumah Xiaohei melirik Zuawan tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Zuawan mencibir. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang raja. Tanpa ragu, dia menebas leher penjaga berpakaian hitam itu dan memenggalnya. Wus, wus. Saat Zuawan membunuh penjaga itu, orang-orang di Istana Enam Keinginan di Benua Baja semuanya bergegas menuju Zuawan. Serangan musuh. Seseorang membunuh penjaga di sini. Beraninya dia. Bunuh dia sekarang. 2.479 Di Benua Baja, saat suara kuat itu terdengar, semua penjaga di benua itu berkumpul bersama seperti segerombolan belalang. Para pembudidaya lain yang memasuki benua untuk diperiksa semuanya pucat dan gemetar. Bunuh semua orang luar yang memasuki benua ini. Suara itu terdengar lagi. Kemudian, teriakan dan suara pertempuran terdengar dari benua itu. Zuawan berdiri di depan rumah Xiaohei. Sosok-sosok hitam berlarian di sekelilingnya. Mereka adalah para penjaga benua Baja. Namun, Zuawan dikelilingi oleh empat senjata dewa, yaitu pedang api petir, pedang peridara, meteor penghancur langit, dan pedang sembilan kepunahan. Dengan indera spiritual Zuawan yang mengerikan saat ini, mengendalikan keempat artefak ilahi ini sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, keempat artefak dewa ini dililitkan erat di sekitar Zuawan. Setiap penjaga yang mencoba menyerang Zuawan akan terpental oleh kekuatan yang memantul, atau jiwa dewa mereka akan dilenyapkan oleh indera dewa yang kuat. Dalam sekejap, lingkungan sekitar Zuawan berubah menjadi lautan mayat. Semua kultifator asing di benua Baja terbunuh. Pada akhirnya, hanya Zuawan yang tersisa. Terlebih lagi, Zuawan dikelilingi oleh gunung-gunung dan lautan mayat. Pemandangan yang sangat aneh. Penjaga yang tersisa di benua Baja mengepung Zuawan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Zuawan, para penjaga itu juga ketakutan setengah mati. Mereka tahu bahwa ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan pemuda berpakaian putih di depan mereka. Huff! Terdengar suara mendengus dingin, lalu lima sosok bergegas keluar dari kedalaman benua Baja. Kelima sosok ini semuanya lelaki tua berambut putih, dan aura mereka sangat luas. Zuawan melirik sekilas dan menyadari bahwa kelima orang ini hanya merupakan kultifator void sky nin ascension setengah langkah, tetapi dia tidak terlalu peduli pada mereka. Dia bahkan telah membunuh seorang ahli alam pencerahan kehidupan seperti Siang Lan, kepala istana-istana hasrat wangi. Tentu saja, dia tidak menaruh perhatian pada seorang kultifator setengah langkah langit void tingkat ke-9. Di antara kelima lelaki tua itu, seorang lelaki tua berpakaian biru berjalan di depan. Matanya dingin saat ia menatap Zuawan dengan sangat bermusuhan. Siapa kamu? Mengapa kau membunuh para penjaga di benua baja tanpa alasan? Zuawan mencibir dalam hatinya. Kelima lelaki tua ini tidak langsung menyerang, tetapi menanyainya terlebih dahulu. Mereka mungkin tahu bahwa kekuatannya luar biasa. Tentu saja, Zuawan juga tahu bahwa kelima lelaki tua ini mungkin telah memberitahu kepala istana Ujue. Mereka hanya mengulur waktu. Lima orang tua, jika kalian tidak ingin mati, segera buka pintu keluar perbatasan. Kata Zuawan dengan dingin. Baru saja, dia sudah memeriksanya. Jalan keluarnya memang ada di dalam divine rune milik Xiaohei. Bahkan jika dia ingin menerobosnya, itu akan memakan banyak waktu, dan semuanya adalah rune kelas delapan. Bahkan jika Zuawan ingin menerobosnya, dia akan-akan-akan-akan memakan banyak waktu. Waktunya telah tiba, Zuawan. Pintu keluarnya ada di rumah Xiaohei. Selama kamu masuk, kamu akan bisa meninggalkan alam surgawi enam keinginan. Kata lelaki tua berpakaian biru itu dengan tenang. Tatapan mata Zuawan berubah dingin. Ia mengulurkan tangan kanannya ke dalam kehampaan, dan ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba terpengaruh. Seketika, leher lelaki tua berpakaian biru itu menegang. Kemudian, ia terkejut saat mendapati bahwa ia sudah berada di tangan Zuawan tanpa sepengetahuannya. Zuawan jelas berdiri di tempat yang sama, tetapi dia mampu memegang lelaki tua berpakaian biru itu di tangannya dari jarak seribu meter. Ini benar-benar terlalu kuat. Kekuatan waktu dan ruang. Keempat lelaki tua lainnya terkejut dan menatap Zuawan dengan ngeri. Baru saja, mereka berempat sama sekali tidak menyadari gerakan Zuawan. Mereka baru bereaksi ketika tahu bahwa lelaki tua berpakaian biru itu ada di tangan Zuawan. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kamu telah memasang beberapa rune kelas delapan di rumah Xiaohei. Apakah kamu pikir aku akan langsung masuk ke dalam perangkapmu? Zuawan mengejek. Pria tua berpakaian biru itu memutar matanya. Dia ingin mengaktifkan kekuatan ilahi di tubuhnya, tetapi dia mendapati bahwa dia dibekukan oleh kekuatan waktu dan ruang yang mengerikan. Pada saat ini, hati lelaki tua berpakaian biru itu dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan begitu dekat dengan kematian. Bicaralah, atau kau akan mati. Kesabaranku terbatas, kata Zuawan kepada lelaki tua berpakaian biru itu. Tubuh lelaki tua berpakaian biru itu berkedut, tetapi dia tetap tidak mengatakan sepatah katapun. Jika kau tidak mau bicara, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lagipula, kita masih berempat. Satu orang lagi tidak akan membuat perbedaan. Zuawan mengerutkan kening. Kekuatan waktu dan ruang di tangan kanannya tiba-tiba menyerbu tubuh lelaki tua berpakaian biru itu. Kemudian, dia melemparkannya ke udara, mengeluarkan pedang raja, dan menebas jantung lelaki tua berpakaian biru itu. Of! Pedang raja dengan mulus memasuki hati lelaki tua berpakaian biru itu. Ki kematian yang mengerikan menyerbu tubuh lelaki tua berpakaian biru itu dan melahap semua vitalitasnya. Lelaki tua berpakaian biru itu jatuh ke tanah dan mengejang hebat. Ia ingin berjuang untuk bangkit, tetapi ia tidak bisa. Ki kematian yang mengerikan dengan cepat merampas vitalitasnya. Pada akhirnya, bahkan jembatan surgawi ilusi di tubuhnya hancur total di bawah pengaruh ki kematian. Ketika keempat lelaki tua lainnya melihat lelaki tua berpakaian biru itu meninggal dengan cara yang begitu menyakitkan, hati mereka bergetar. Adapun banyak penjaga yang mengelilingi Zuowen, mereka terus mundur ketakutan. Jelas, mereka juga tahu bahwa bagi seorang ahli seperti Zuowen, tidak ada gunanya mengandalkan angka untuk menekannya. Terlebih lagi, bahkan lelaki tua berpakaian biru terkuat di benua baja pun terbunuh oleh pemuda berpakaian putih ini. Kentang goreng mereka bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya jika mereka menyerbu. Sudah kubilang, kesabaranku terbatas. Lepaskan batasan formasi di pintu keluar. Zuowen menatap keempat lelaki tua yang terkejut itu dengan niat membunuh di matanya. Keempat lelaki tua itu saling berpandangan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, Tuan, formasi perangkap dan pembunuh di sini tidak didirikan oleh kami. Formasi itu didirikan oleh Kepala Istana Wujue. Selain itu, kami tidak tahu cara membuka formasi perangkap dan pembunuh ini. Zuowen mengerutkan kening dan mencengkeram kekosongan dengan tangan kanannya. Keempat lelaki tua itu langsung terjepit di tangannya oleh kekuatan ilahinya yang besar. Kemudian, kekuatan ruang waktu berubah menjadi tali dan menahan gerakan keempat lelaki tua itu. Setelah melakukan semua ini, Pedang Raja Zuowen tiba-tiba menghancurkan rumah Xiaohei di depannya, memperlihatkan lapisan pembatasan formasi di dalamnya. Pembatasan di dalamnya sangat rumit, dan yang satu terkait dengan yang lain. Melihat susunan formasi yang saling terkait di depannya, Zuowen mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa tidak realistis untuk menghancurkan formasi itu selangkah demi selangkah. Dia hanya bisa menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Zuowen menunjuk kekosongan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, kekuatan ruang waktu berubah menjadi lautan ruang waktu yang tak berujung, dan matahari yang memudar muncul di ujung lautan. Zuowen menggunakan kekuatan ruang waktu, matahari yang berkurang di atas laut. Kekuatan matahari yang memudar turun, dan batasan formasi di depannya mulai hancur sedikit demi sedikit. Ketika matahari yang memudar jatuh pada batasan sesuai perintah Zuowen, cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pembatasan formasi di pintu keluar dimusnahkan, tetapi mata Zuowen sangat suram. Karena saat batasan formasi dimusnahkan, dia menemukan segel enam warna di pintu keluar. 2480. Wanita tua itu, dia benar-benar meninggalkan kartu truf di pintu keluar. Zuowen mengutup dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan roda ruang waktu dan berencana untuk meninggalkan tempat ini. Dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu di benua baja ini. Kepala istana Zan Wujue mungkin akan segera datang. Karena pintu keluar dari Six Desires Heavenly Domain telah sepenuhnya ditutup, akan terlalu berbahaya bagi Zuowen untuk tetap tinggal di sini. Oleh karena itu, ia harus segera pergi. Sayangnya, saat Zuowen mengeluarkan roda ruang waktu, firasat buruk muncul dalam benaknya. Saat firasat buruk ini muncul, Zuowen segera menyingkirkan roda ruang waktu. Segera setelah itu, sayap naga obor di punggungnya terbuka dan dia bergerak beberapa ratus meter ke samping. Gemuruh. Pilar energi yang mengerikan menyapu sisi Zuowen, menimbulkan badai dahsyat yang tak terhitung jumlahnya di udara. Tatapan mata Zuowen berubah dingin. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, pilar energi yang mengerikan ini akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Zuowen menghindari pilar energi, empat sosok muncul di belakang Zuowen, sepenuhnya menghalangi jalannya mundur. Keempat toko ini tidak asing bagi Zuowen. Mereka adalah Master Istana Istana Hasrat, Jingyun, Master Istana Istana Hasrat, Hua Ting, Master Istana Istana Hasrat, dan Master Istana Istana Hasrat. Di depan Zuowen, kepala istana Zan Wujue yang mengenakan jubah tau putih, berjalan perlahan mendekat. Long Wen, apakah menurutmu kepala istana ini tidak bisa mengenalimu setelah mengubah penampilanmu? Berhentilah berpura-pura misterius. Serahkan Desireles. Demi Jingyun, aku akan mengampuni nyawamu. Kepala Istana Zan Wujue berhenti beberapa ratus meter di depan Zuowen. Suaranya yang jernih dan dingin terdengar perlahan. Long Wen, dengarkan Master Istana Zan Wujue. Serahkan Desireles. Desireles tidak berguna bagimu. Apa gunanya merebutnya? Kepala Istana Jingyun membujuk dari samping. Namun, Zuowen mencibir dan berkata, Tuan Istana Jingyun, terima kasih banyak atas niat baikmu. Namun, aku pasti tidak akan menyerahkan Desireles. Pada titik ini, Zuowen menatap dingin ke arah Master Istana Wujue dan berkata, Master Istana Wujue, apakah kamu tahu nama Moyan Wujang? Mata kepala Istana Wujue menyipit. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum pernah mendengar tentang Moyan Wujang. Aku bertanya padamu sekarang. Apa hakmu untuk bertanya padaku? Zuowen mengabaikan kepala Istana Wujue dan melanjutkan, Wujang berasal dari planet Baju Sirah Surgawi yang terbengkalai. Kemudian, dia mengandalkan usahanya sendiri untuk melindungi banyak kultifator di planet Baju Sirah Surgawi. Sampai suatu hari, seorang wanita misterius berpakaian hitam muncul. Dia berkata bahwa dia ingin membawa Wujang pergi. Dia juga berkata bahwa dia bisa membiarkan Wujang memasuki Istana Enam Keinginan dan memberinya lingkungan kultifasi dan sumber daya terbaik. Aku percaya pada prestise dan integritas Istana Enam Keinginan. Karena itu, aku membiarkan Wujang pergi bersamanya. Pada titik ini, mata Zuowen dipenuhi dengan niat membunuh. Ia melanjutkan, Saat itu, aku berkata bahwa aku akan melakukan perjalanan ke Istana Enam Keinginan untuk menemui Wujang lagi. Namun, aku tidak melihatnya di Istana Enam Keinginan. Bahkan, tidak ada jejak Wujang. Baru setelah mendengar lagu, Seekor Phoenix menjodohkan seekor Phoenix, saya tahu bahwa Wujang telah tinggal di Istana Enam Keinginan. Namun, dia telah menghilang. Kemudian, saya menemukan bahwa Wujang telah menjadi tanpa keinginan. Dia adalah boneka yang telah meninggalkan tujuh emosi dan enam keinginannya. Pada titik ini, niat membunuh Zuowen mencapai puncaknya. Dia menatap Master Istana Wujue. Sekarang, Zuowen yakin 100% bahwa kepala Istana Wujue adalah wanita misterius bertopeng hitam itu. Alasan mengapa kepala Istana Wujue tidak dapat mengenali Zuowen adalah karena dia tidak menganggap serius Zuowen saat itu. Dia tidak memiliki kesan yang mendalam tentang Zuowen. Kedua, Zuowen telah mengubah penampilan dan namanya sebelum datang ke Istana Enam Keinginan. Walaupun Kepala Istana Wujue dapat mengetahui bahwa Zuowen telah mengubah penampilannya sekilas, dia tidak menyingkapkan Zuowen karena dia dibawa ke sini oleh Kepala Istana Jingyun. Kau adalah Dewa Surgawi lemah bernama Zuowen yang dulu. Mata indah Kepala Istana Wujue dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Zuowen. Wanita misterius itu memang dia. Saat itu, dia sedang mencari orang yang paling cocok untuk mengolah metode kultifasi tanpa nafsu di delapan surga. Kemudian, dia tanpa sengaja jatuh hati pada Moyan Wushang. Saat itu, dia telah menjanjikan banyak syarat dan keuntungan kepada Moyan Wushang. Namun, Moyan Wushang tidak tergerak. Kemudian, Moyan Wushang mengubah keputusannya karena dia masih muda di alam dewa akhir. Pada akhirnya, dia mengikutinya dan pergi. Saat itu, dia masih memiliki sedikit kesan tentang Zuowen yang hanya seorang ahli alam dewa. Namun, setelah bertahun-tahun, dia perlahan melupakannya. Sekarang setelah Zuowen mengambil inisiatif untuk menyebutnya, Kepala Istana Wujue langsung teringat pada Zuowen. Tentu saja, Master Istana Wujue sangat terkejut dengan kultifasi Zuowen saat ini. Baru beberapa ratus tahun sejak dia membawa Moyan Wushang pergi. Dalam waktu yang singkat, pemuda alam ilahi saat itu benar-benar telah maju ke Void Sky Eight Steps. Terlebih lagi, kekuatan pemuda berpakaian putih di hadapannya telah jauh melampaui tingkat kultifasinya. Ekspresi dari empat kepala istana lainnya juga berubah. Mereka semua tahu bahwa Desireles baru muncul beberapa ratus tahun yang lalu. Menurut Kepala Istana Wujue, pemuda berpakaian putih di hadapan mereka hanyalah seorang ahli alam ilahi beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, setelah beberapa ratus tahun, ia benar-benar telah maju ke delapan langkah langit kosong. Kecepatan kultifasinya agak terlalu mengerikan. Di antara mereka, yang memiliki ekspresi paling rumit tidak lain adalah Master Istana Jingyun. Meskipun dia tahu bahwa Zuowen mengerikan, dia tidak menyangka dia akan menjadi mengerikan seperti ini. Apakah kematian Siang Lan ada hubungannya denganmu? Niat membunuh Kepala Istana Wujue tiba-tiba meningkat. Begitu mengetahui identitas Zuowen, Kepala Istana Wujue sudah berniat membunuhnya. Meskipun dia tidak menyangka bahwa Zuowen dapat membunuh Siang Lan, dia tahu bahwa kematian Siang Lan pasti ada hubungannya dengan Zuowen. Mungkin, ada eksistensi yang lebih kuat di balik Zuowen. Akulah yang membunuh Kepala Istana Istana Hasratwangi. Dia memprovokasiku. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhnya? Zuowen mencibir. Kau sedang mencari kematian. Kepala Istana Wujue melangkah maju dan bergegas menuju Zuowen. Kocokan ekor kuda di tangannya berubah menjadi gelombang putih tak terbatas dan langsung menjerat Zuowen. Empat Kepala Istana lainnya mengelilinginya untuk mencegah Zuowen melarikan diri. Matahari laut yang memudar. Di antara gelombang putih yang tak terhitung jumlahnya, terdengar suara dingin. Tak lama kemudian, Matahari yang memudar terbit dan menyebarkan gelombang putih itu. Zuowen melangkah di lautan waktu dan ruang dan berjalan menuju Kepala Istana Wujue. Dia sangat jelas bahwa masih ada celah besar antara dirinya dan seorang ahli alam hidup dan mati. Namun, hari ini, dia telah mengetahui bahwa Kepala Istana Wujue adalah wanita misterius yang telah membawa pergi Wu Sang. Terlebih lagi, setelah Kepala Istana Wujue membawa Wu Sang kembali, dia bukan saja tidak memenuhi janjinya, dia bahkan memaksa Wu Sang untuk berkultifasi teknik kultifasi tanpa keinginan dan secara paksa mencabut enam keinginannya. Memikirkan hal ini, Zuowen tidak mampu menahan amarah dalam hatinya. Terlebih lagi, Zuowen ingin mengetahui seberapa besar kesenjangan antara dirinya dan seorang ahli alam hidup dan mati. Dia masih menyimpan blut jade yang ditinggalkan Kepala Misterius itu untuknya. Terima kasih telah menonton!